Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah mengklik videonya dan buat kalian yang baru saja nemu channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-an selanjutnya. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah film dari Indonesia yang berjudul Ketua BEM and Hit Sex Red White yang dirilis pada tanggal 23 Desember 2022. Mengisahkan kepada satu mahasiswa ketua BEM yang harus menikahi mahasiswi passion desain di kampus yang sama atas perintah mamahnya yang sedang sakit. Begitu pula sang wanita yang harus menikahinya karena ingin mencari tahu kematian misterius sang ayah. Jadi wanita ini mengira sang ketua BEM yang membunuh ayahnya dan kebetulan lelaki ketua BEM ini mengajaknya menikah. Oh iya, sang ayah yang mati misterius itu adalah dosen di kampus mereka. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Oke deh, gak usah lama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai kepada acara Secret Agenda yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sentral bernama Wisnu Kurniawan. Namun ada seseorang misterius yang tidak setuju dengan berkata kasar. Yang kita banggakan. Bacot! Semua orang seketika terdiam dan tidak tahu siapa yang berkata kasar tersebut. Selesainya acara tersebut, anak dari Pak Wisnu bernama Dito dimarahi oleh dosen karena dia pikir itulah Dito sendiri yang tidak menyukai papanya sendiri. Tiba-tiba saja datang Rai ketua dari BEM yang dimana dia memegang kendali dari acara tersebut. Ternyata Pak Burhan selaku dosen di situ menyampaikan kepada Rai yang dimana acara Sentral Eastworld itu tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya Rai sebagai ketua BEM yang telah mendeklarasikan acaranya itu merasa tidak setuju karena dia merasa kredibilitasnya sebagai ketua BEM sedang dipertaruhkan. Pada malam harinya Pak Burhan memasak untuk makan bersama anaknya bernama Bella. Bella juga sama adalah mahasiswi dari Universitas Sentrauri. Pak Burhan merasa kalau beli makan di luar itu sangatlah boros. Bella di situ ingin mandi dulu namun sangat disayangkan adegan mandinya tidak dilihatkan. Tiba-tiba saja ada yang memencet Bell yang ternyata itu adalah tukang pembawa makanan dan tidak tahu siapa yang mengirim. Pak Burhan pikir martabak itu milik Bella. Di saat Bella selesai mandi terlihat Pak Burhan sedang tergeletak tak berdaya. Sungguh perasaan Bella campur aduk. Dia sangat sedih sekali melihat keadaan bapaknya. Sampai dokter berkata maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Teman-temannya Bella yang bernama Karina dan Peby. Di pemakaman itu ada Bima dan yang lainnya. Bella curat kepada dua sahabatnya. Bella sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tempat dialihkan kepada Bima yang menjenguk ibunya yang juga sakit. Ibunya bertanya kepada Ray kapan dia nikah. Itu semua membuat Ray kepikiran. Sahabatnya Ray heran kepada Ray kenapa dia selalu melamun. Namun teman-temannya memberikan solusi agar dia nikah kontrak. Ray setuju dan bingung lagi karena nikahnya sama siapa. Di lain sisi Bella merasa kesepian dan hanya dia yang tinggal sendiri di situ. Nyuci sendiri, cuci piring sendiri, macam janda pirang. Di lain sisi, Karina seorang jurnalis mendapatkan informasi di mana Pak Burhan sempat cek cok bersama Ray. Keesokan harinya, acara Sentra Ispo tetap diadakan. Namun ada kendala di mana uangnya tidak datang ke tangan mereka. Temannya Ray berpikir kepada Pak Burhan yang telah korupsi uang tersebut. Saat ingin ngerokok, Ray diwawancarai oleh Karina yang curiga kalau Pak Burhan dibunuh oleh Ray. Karina terus-menerus dicecer pertanyaan Ray mengelak dan menghindar dari Karina. Karina menunjukkan kepada Bella karena ada yang ganjal dengan Ray. Namun Bella tidak pernah dengar ayahnya bahas acara itu. Bella tidak terlalu fokus ke situ. Cuman dia nggak nyangka kalau ayahnya meninggal karena serangan jantung. Keesokan harinya, Bella ditransfer uang oleh Pak Wisnu. Bella mengingat masa-masanya dengan sang ayah. Namun Bella segera membuka kulkas dan dia menemukan martabak yang dimana dia dan ayahnya kemarin tidak memesan makanan tersebut. Keesokan harinya, Bella langsung memberitahu Karina tentang kejanggalan tersebut. Dia sangat yakin kalau ayahnya mati karena keracunan dan bukan serangan jantung. Karina akhirnya menulis artikel tersebut dan dipublikasikan kepada semua orang yang ada di universitas tersebut. Ray yang telah mengetahui artikel tersebut meminta pertanggung jawaban atas artikel kepada Karina. Aldo langsung ngomong kalau paburan makan dan anggaran. Dan itu terdengar oleh Bella. Bella langsung ngamuk karena tak terima ayahnya dituduh korupsi. Setelah kelar, teman Ray langsung punya ide di mana Ray harus menikahi Bella agar Sentra Esports tetap dijalankan. Pada malam harinya, Ray ke rumahnya Bella untuk ngomong sesuatu. Ray langsung to the point kalau dia mau menikahinya. Ray memberikan makanan yang di mana itu martabak yang sama. Bella sangat kaget di situ. Karina diberitahu teman satu kampusnya kalau dia pernah melihat kalau Ray sempat ribut-ribut. Dan pada akhirnya, Karina menulis lagi tuh artikel. Di situ datang Dito dan ngomong bikin berita yang benar ya. Ray diberitahu kalau ibunya harus dibuat happy karena tensinya sangat rendah. Dan hanya satu cara untuk Ray membahagiakan orang tuanya yaitu menikah. Karina yang sibuk menyelidiki kematian misterius ayah dari Bella. Meminta kalau Bella harus menikah dengan Ray agar lebih mudah untuk menyelidikinya. Bella kemakam ayahnya untuk mengobati rasa rindunya. Bella datang pak. Keadaan buruk pak. Dan setelah itu, Bella langsung menemui Ray untuk menerima tawarannya. Dan dengan syarat masing-masing mereka. Saya nikahkan dan kawinkan. Nama kamu siapa? Sah? Sah. Pada akhirnya, mereka telah sah menjadi suami istri. Tentu dengan sedikit canggung karena belum ada cinta di antara mereka. Duh, saya jadi tengah. Alak mula. Singkatnya, Karina membuat sebuah artikel kembali tentang Sentra Esports. Yang dimana itu juga menyangkut tentang kematian Pak Burhan. Pada malam hari, Bella pindah ke rumahnya Ray. Mereka disambut dan diberitahu kalau kamarnya itu berada di atas. Saat dibuka, kamarnya ada angsa dan bentuk loftnya. Bella gak mau tidur barengan dengan Ray. Tiba-tiba, mamahnya datang dan mereka bersandiwara. Lucunya nih, si Ray langsung mencium Bella. Di tengah ributnya mereka, mamahnya Ray datang lagi dan yang kedua kalinya Ray cium Bella lagi. Belum mandi, masih tetap wangi nih. Di tengah malam, Bella terbangun dan ingin mengecek HP-nya Ray. Dia berniat untuk mencari tahu tentang Ray apakah ada yang aneh dengan dirinya. Bella mencari riwayat pembelian makanan dari online takutnya dia yang memesan makanan tersebut. Namun, Bella tidak menemukan apapun di situ. Keesokan harinya, Bella tidak mau dianterin oleh Ray. Namun, karena ada mamahnya Ray, Bella terpaksa harus berangkat bareng. Singkatnya, Ray mendapatkan kabar dari teman-temannya kalau para sponsor itu mengundurkan diri. Ray merenung karena sepertinya sentra e-sport akan dibatalkan. Karena dari situlah Ray memberikan pembuktian. Namun, Bella berkata itu bukanlah sebuah pembuktian yang dimana orang yang awalnya tidak percaya akan terus tidak percaya. Dan begitu pun sebaliknya. Orang yang sudah percaya akan terus percaya. Di pagi harinya, Bella mengecek HPnya Ray tapi tetap saja tidak menemukan buktinya. Ray mengetahuinya dan langsung berkata kalau dia tidak akan selingkuh darinya. Di ruangan jurnalis ada pria misterius yang memakai topeng untuk mencari sesuatu. Namun, dia kepergok Karina dan secara langsung mereka kejar-kejaran. Sayangnya, Karina kehilangan jejak. Karina menemukan pesan dan isinya itu dia harus menurunkan artikel tersebut. Karina mengecek CCTV dan ternyata orang yang dia kejar adalah Dito, anak dari rektor kampus tersebut. Di tempat lain, Dito sangat kesal karena dirinya hampir saja ketahuan. Tidak menunggu lama, Karina langsung membuat artikel tentang Dito. Di lain sisi, Karina juga didatangi oleh Ray dan juga teman-temannya karena artikel yang telah dia buat sudah menjadi-jadi. Aldo sangat kesal karena Ray sebagai ketua cuma diam-diam saja. Pada malam harinya, ternyata mamahnya Ray sudah mulai sehat kembali. Ray juga keadanya sedang tidak baik-baik saja. Ray merenung kembali di luar sambil udut. Bella menghampirinya untuk menenangkannya. Karena di sini, sepertinya Bella sudah mulai suka kepada Ray. Ray sebagai ketua BEM sangat tak berdaya. Ray berkata kalau kematian ayahnya Bella sangat aneh. Dengar kata itu, Bella mulai percaya kepadanya. Akhirnya Bella mengajak Ray ke rumahnya dan menjelaskan apa yang dia dan papahnya alami. Ayahnya meninggal bukan karena sakit jantung, melainkan dia diracuni. Awalnya, Bella pikir kalau Ray itu pelakunya, tapi ternyata bukan. Ray sangat kaget dan menanyakan lebih detail. Ray berselisih paham pada waktu itu. Ray bertanya siapa pelaku yang sebenarnya. Bella mengira pelaku yang sebenarnya adalah Dito. Karena Dito selama ini meneror Karina karena artikel yang Karina buat semuanya menyangkut kematian ayahnya. Bella nangis dan dipeluk Ray. Pada akhirnya mereka berdua pergi bersama. Ray disitu mulai romantis dengan Bella. Ternyata Karina diteror lagi dengan tulisan jangan sampai dia bernasib sama seperti peburhan. Karina mempunyai cara untuk bermain dengan Dito. Dan lagi-lagi, Bella lah yang harus cari tahu dengan cara mendekati Dito. Ray cemburu dan tidak setuju. Namun karena ini demi sang ayah, akhirnya Bella menerima ide tersebut. Tapi, Ray dan juga Karina mengikutinya. Karina pun berjalan dengan lancar. Namun Ray sangat cemburu. Dengan rasa canggung, Bella menerima tawarannya. Bella bertanya-tanya kalau Dito mau makan di mana. Ternyata Dito mengajak Bella makan ke kafe. Bella dipegang-pegang tangannya dan Ray sangat geram melihatnya. Setelah beberapa jam kemudian, Bella dipaksa pulang bareng walau Bella menolaknya. Padahalnya, Ray yang udah gak tahan langsung hajar Dito. Ray sangat cemburu, namun masih malu untuk mengungkapannya. Karina mendapatkan pesan dari orang misterius dan menyuruhnya untuk menemuinya di lokasi yang telah diserlok. Agar Karina bisa tahu siapa pembunuh dari ayahnya Bella. Gak pikir panjang, Karina langsung mendatangi tempat tersebut. Terlihat, tempat tersebut adalah gudang terbengkala yang sudah lama tak terurus. Tiba-tiba... Kesokan harinya, Aldo menemui Peby di mana Peby adalah cewek yang dia sukai. Dia membawakan minuman, namun ada yang aneh dengan diri Peby. Akhirnya, Peby pergi meninggalkan Aldo dengan begitu saja. Datang David dengan santunya mengatakan minuman gratis. Di lain sisi, Ray dan Bella berpas-pasan dengan Dito. Ray yang masih kesel dengan Dito langsung ingin menghajarnya. Namun, Bella menahannya. Bella menemui Peby yang kelihatannya Peby banyak sekali pikiran. Bella menanyakan Karina karena Karina tidak ada kabar. Seketika temannya Karina datang dan langsung memberitahu kalau Karina sempat mengirim screenshotan. Bella menemui Ray untuk melihat kekosannya Karina. Lagi dan lagi, Peby beralasan kalau dia tidak bisa ikut. Ternyata, Karina tidak ada sautan sampai ibu kos membukanya. Dan emang benar, Karina tidak ada di kamarnya. Dengan kejadian itu, mereka membuat posternya orang hilang. Semuanya membagikan semua itu kepada semua orang yang ada di universitas. Jadi kalau misalkan lo lihat atau ada informasi apapun bisa langsung hubungi. Juga kalau misalnya ketemu bisa hubungin salah satu dari tiga nomor ini ya. Ray, Aldo dan juga Pak Wisnu. Di sini pendapat antara Ray dan juga Aldo sedikit berbeda. Setelah itu, Aldo tak terima dan langsung mengatakan Ray ketua BEM yang tolol. Dan pada akhirnya mereka berantem. Bella menasihati Ray karena dia akhir-akhir ini selalu emosi. Namun katanya Ray gak suka kalau Pak Burhan dituduh korupsi. Kesokan harinya Bella gak mau kalau Ray berantem lagi. Tiba-tiba saja Bella mendapatkan SMS misterius yang dimana Pak Burhan tahu semuanya. Akhirnya semuanya runding untuk menemukan teka-teki tersebut. Dan rencananya mereka ingin menggeledah ruangan Pak Burhan. Pada malam harinya mereka menjalankan rencananya semua dengan kerjasama. Saat pump CCTV diberi kopi lalu dia tertidur. David pun mengsuddon CCTV-nya. Mereka ambil kunci ruang Pak Burhan dan segera menuju ruangan Pak Burhan. Mereka masuk ke ruangan Pak Burhan sedangkan Aldo menjaga di tempat saham pump CCTV. Dan pada akhirnya mereka menemukan dokumen dana anggaran di ruang Pak Burhan. Sehingga cerita Bella melihat semua datanya. Tapi menurut Bella papanya tak mempunyai rekening seperti itu. Dan sepertinya Pak Burhan telah menjadi kambing hitam. Ray menemui temannya Karina dan menanyakan tentang Karina. Katanya Karina pernah mengirim lokasi yang Karina share sebelum dia menghilang. Ray langsung minta lokasi tersebut dan langsung segera mendatangi tempat sesuai share lokan itu. Ray menemui topeng yang mirip dengan topeng yang dipakai oleh Dito. Tapi tiba-tiba saja Ray dipukul dari belakang hingga dia pingsan. Semuanya sangat mengkhawatirkan Ray karena dia sekarang sedang koma. Lagi dan lagi Peby ingin pergi keluar dulu. Bella menyusulnya dan terlihat Peby ada satu pikiran. Karena dia sudah merasa capek, Peby mulai memberanikan diri bercerita kepada Bella tentang hal yang membuatnya selalu kepikiran. Ternyata Peby itu pacarnya Pak Wisnu. Dan kata Pak Wisnu, semuanya itu ulah Dito. Ternyata semuanya Peby tahu, namun dia merasiakan semuanya. Bella nggak habis pikir dan Peby di luar nurur karena tegak kepada Bella. Peby sangat menyesal dan meminta maaf kepada Bella. Singkatnya, Ray yang sudah siuman menceritakan semua kejadian saat dia datang ke tempat di mana Karina menghilang. Namun tiba-tiba Aldo membaca sebuah artikel di mana Reyna menjadi ketua BEM itu adalah hasil sogokan. Ray meminta penjelasan kepada mamanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena Ray menanyakan hal tersebut, mamanya menjelaskan kebenarannya. Ternyata memang benar, Ray menjadi ketua BEM itu adalah hasil sogokan. Papanya dulu sangat ingin sekali Ray menjadi ketua BEM sampai rela nyogok. Ray meminta mamanya untuk keluar dulu karena ada suatu hal yang harus Ray bicarakan kepada Bella dan teman-temannya. Ray disini memberitahu tentang topeng yang sama seperti topeng yang sering dipakai oleh Dito. Itu semua bisa menjadi bukti untuk mencebloskan Dito ke penjara. Singkatnya, Peby diberitahu oleh Aldo kalau Dito adalah pelakunya. Ya, Peby hanya diam karena dia sudah tahu itu. Aldo mau mengantarkan pulang Peby. Namun Peby menolaknya. Peby mengatakan kalau Aldo jangan sama Peby. Dia nggak sebaik yang Aldo kira dan dia nggak mau kalau Aldo kenapa-napa. Di lain sisi, Ray mengatakan kalau semua ini bisa berlanjut ke sebuah pengadilan. Dan setelah semuanya selesai, Ray akan keluar dari ketua BEM. Di sini Bella menenangkannya agar hati Ray menjadi tenang. Tiba-tiba ketua BEMnya sendiri yang korupsi. Kesokan harinya, Ray dan keluarganya pulang dari rumah sakit. Namun mereka sangat terkejut dengan kamar yang berantakan. Tiba-tiba, Ray ingat dengan data yang dimana Ray mencari anggaran dari Sentra Esports. Benar saja data anggaran dana itu hilang. Pak Wisnu selalu menelpon Peby dan dihiraukan oleh Peby. Ray pun diolok-olok di kampusnya karena hasil sogokan itu. Saat anggota BEM sedang rapat, ada anggota lainnya yang sudah tak percaya kepada Ray. Dia pun akan menyelesaikan kasusnya dan setelah selesai, Ray akan mengundurkan diri. Peby selalu saja diteleponin oleh Wisnu dan membuat Peby sangat takut. Di pagi hari, mamahnya Ray teleponan dengan pengacaranya untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Singkatnya, mamahnya Ray ke kamarnya Ray dan melihat Ray pisah ranjang. Ray kaget dan beralasan kalau dia itu ngigo. Di lain sisi, Peby berjalan sendiri dan selalu ada orang yang mengikutinya. Peby pun langsung meminta Aldo untuk membantunya. Ternyata orang tersebut adalah suruhan Pak Wisnu untuk memantau gerak kerik Peby. Dito masuk ke ruangan Pak Wisnu tapi tiba-tiba saja polisi datang untuk membawa Dito. Sebelum dibawa, Dito menjatuhkan ponsel miliknya. Dito dibawa ke persidangan dan Dito digugat di sini ada tiga saksi. Yang pertama adalah Peby. Semuanya berjalan lancar dan Peby menjawabnya dengan apa adanya. Lanjutkan. Saya ulangi pertanyaan saya. Bisa dijelaskan. Yang kedua adalah Nisa. Yang dipertanyakan oleh pihak terdakwa. Karena tidak ada pembelaan dari bukti CCTV tersebut sidang ditutup dan dilanjutkan esok hari. Saudara terdakwa, apakah ada pembelaan? Tidak ada yang mulia. Dito dimarahi papanya karena anaknya tidak mengucapkan sepatah apapun. Kesokan harinya sidang dilanjutkan. Di sini saksinya adalah Bella. Di sini Pro Bella menanyakan pertanyaan bagaimana ayahnya meninggal dulu. Di sini Bella menceritakan kisahnya dulu sebelum ayahnya itu meninggal dunia. Dengan cerita apa adanya itu membuat semua yakin kalau emang Pak Burhan itu dibunuh. Saksi selanjutnya adalah Ray sendiri. Ray menceritakan kejadian sebelum pingsan dipukul dari belakang. Semua pertanyaan-pertanyaan yang pro tim Ray harus memojokkan terdakwa. Semua pertanyaan-pertanyaan yang pro tim Ray terus memojokkan terdakwa. Terakhir adalah terdakwa yaitu Dito sendiri. Dito melihat jam saat semuanya semakin terbukti kalau Dito itu bersalah. Dito meminta permintaan terakhir untuk menunjukkan satu kunci. Yang ternyata itu adalah Karina sendiri. Karina langsung berkata kalau dalang dari semua masalah tersebut adalah Pak Burhan. Karina menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Dito memberitahu semua rahasia dari ayahnya. Dan orang yang mengancam Karina itu bukan Dito. Dito sudah gak tahan untuk menutupi semuanya. Ternyata Karina juga merekam kejadian saat Ray dipukuli oleh suruhannya Pak Wisnu. Ternyata ponselnya yang dia jatuhkan itu di ruangan Pak Wisnu adalah hal yang disengaja. Dito merekamnya dan membuat ayahnya berbicara kalau dia memang benar-benar telah membunuh Burhan. Ternyata Dito sudah merencanakan itu semua dan menyuruh Karina datang sebelum pernyataan hakim dilantunkan. Pada akhirnya Pak Wisnu ditangkap dan dinyatakan bersalah. Mereka semua bahagia karena kasusnya telah terselesaikan. Karena semuanya telah selesai, Ray menepati janjinya untuk mengundurkan diri dari ketua BEM. Dan orang yang menggantikannya adalah Aldo. Tiba-tiba Dito datang dan tak setuju kalau Ray mengundurkan diri. Singkatnya Bella dan Ray mendatangi kuburan ayahnya Bella. Pada malam harinya Ray mencurahkan isi hatinya dari gedek banget jadi sayang banget. Dan akhirnya mereka saling mencintai. Beneran, Ray yang akan tidur di sopa ditawarkan Bella untuk tidur bersamanya. Walau agak sedikit canggung, Ray berkata berarti boleh unboxing Bella dong. Dan akhirnya happy ending. Boleh unboxing dong. Gak kerasa ya, kita sudah nobar ya. Jadi film ini mengajarkan kita kalau korupsi itu tidak baik dan merugikan semua orang. Ingat ya, jangan korupsi. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Semoga hari ini kalian bahagia terus dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.